Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bungkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Dan akan terus diangsur hingga semua sekolah dan kelurahan harus mendapatkan pemahaman dari bahaya narkotika. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Bungkulu, AKBP Alexander Suki. Usai melakukan kegiatan perpisahan kepada seluruh staf karyawan BNN Kota Bungkulu, Polres Tabungkulu, hingga masyarakat Kota Bungkulu. Karena masa baktinya dari tahun 2016 telah selesai dan akan mengabdi di BNN Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara. Ia pun berharap Kota Bungkulu harus terus selalu berusaha menjauhi narkotika saat dirinya sudah berpindah tugas. Dari Kota Bungkulu, Khairil Ansori, TVR Mkulu melaporkan.